Dengan tujuan supaya orang nyewa itu dan bikin acara Kalo ada acara disitu, kita kecipratan Oke Kaga jalan Atau mungkin karena lu udah agak mabok jadi semua cewek cakep Iya bisa juga, padahal cowok Gua sebenernya emang udah suka motor dari lumayan lama Cuman gua ga pernah dibeliin sama nyokap gua Begitu terima storyboard, eih ada yang ganjol Motornya? Iya, band lain tapi, iklannya jadi, motornya jadi gitu Begitu udah syuting, ternyata motornya cuman set set, udah ga ada Bangsat Kalo gitu Bi Sekarang kita nyamperin kantornya komunitas gua Komunitas poli kan? Bukan, bukan, bukan Lebih ke motornya metal Gua kan karakter gue Lo jamet Karena gue jadi jamet Lo ngerti tapi Jelas Karena Ya kan udah pake make up black metal gini kan Gimana Udah keliatan jelas lah Gimana kita kok? Sam, what's up? Baik dong Mas Emi Asik Mas Emi gue lebih sopan, ga kayak lu Ibrahantio Salah satu ownernya Lowless dan personalnya Seringai Seringai Yoi Salah satu brand yang kita look up juga Untuk Lowless Wah kita dong yang look up dong Gila Oh siap 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 Riko dimana-mana emang MkD kan? MkD kan? Jelas MkD banget Emang kita reseller MkD ini Kita beli kentang dari MkD Burger MkD Terus kita jual lagi Harganya lebih mahal Polesan beli polesan Polesan Jadi kalo untuk kita pribadi nih Aku sama Riko emang pas mulai ini Pas mulai clothing line Mempatokan dari kita Dan kiblat dari kita sih Di Jakarta ada Lowless Bandung ada Uncle Oh aduh Terus jadi nyesel sekarang kan pasti Nyesel bener Iya kan Ini kita mau pengakuan Harusnya bisa lebih besar dari ini Cuman aduh salah kiblat Salah look up nih kayaknya Kira ini waktu itu udah Wah gokil nih kok ya Udah usahanya udah ke bengkel Udah ke tattoo Udah ke clothing Kita terinspirasi dari itu juga Terus gue kira Udah abis disini Ya taunya ada ini Harga tidak membohongi ukuran Dan rasa Udah gitu masuk ke scene party juga tuh Bi Nah itu lu Kan gue juga party Duckdown tuh part of Flawless dong Part of Flawless maksudnya Kita jadinya co-owner di Duckdown lah Jadi kita invest di Duckdown Ya udah kita operate itu bareng tapi Jadi maksudnya kita invest disitu Tapi lumayan aktif Untuk segala macam urusan Apa ya program Conten Dan lain-lain gitu Karena memang vibe nya Lulus banget sih itu Bi Nuansa Itu kan ga umur dong Gelap lah ya Gelap lah ya Gelap Ya waktu itu gue sama Aryan yang Apa namanya Masang poster Ya Terus ya beneran gak cuman Mengkurasi kira-kira Posternya apa aja ya gitu Tapi emang beneran kita ikut Masang juga Kalau misalkan lu liat ke Duckdown Kayaknya mungkin keliatannya kayak Wah poster-posternya ngacak banget nih Apa ini itu Band-bandnya apa segala macam Tapi itu sebetulnya diatur Oke Untuk seperti itu gitu loh Jadi kayak ngacak-ngacak Tapi enggak gitu Mungkin masangnya lagi gak sadar kok Gak sadar? Karena jam setengah sebelas sebetulnya Siang Jam setengah sebelas siang Oh itu tempat yang lu setiap kali balik tuh Bilangnya banyak cewek cakep tuh itu tuh kok ya Ya itu tuh lah Ya beneran Yang menariknya gompar kan Pokoknya yang cakep itu Atau mungkin karena lu udah gak mabuk Jadi semua cewek cakep Iya bisa juga Padahal cowok Padahal cowok Padahal cowok Ya tapi gak apa-apa cowok cewek kan Siapa tau kan Kita gak ada yang tau lah ya Coba dulu kok Gua sih gak mau ngejudge lah Sayang coba sayang Ceritain sih awalnya nih Lolos tuh tahun berapa Siapa aja Terus maksudnya kan lu udah aktif di seringnya Itu kenapa sih lu tetep bisa Punya kemohan buat Kayaknya bisnis tetep seru sih ini Hmm Apa tuh Sam gimana tuh Sam Lolos itu dari 2011 Tapi sebelumnya Tadi kan kita udah sempet ngobrol tuh Lu tau kan dulu gue punya toko sama Aryan Namanya Howling Wolf Di Cipete Di pojokan gitu kecil Di Cipete Raya Dulu gue sama Aryan Lumayan berteman deket sama Ucup Sama Govar Yang sering main ke Howling Wolf Govar sama gue Malu di SMA 3 juga bareng kan Jadi udah kenal-kenal sebelumnya lah Dari situ Nyambu main motor bareng segala macem Govar saat itu piston Saat itu masih piston Nama si Ucup Di Bangka kan Di Bangka Nah dulu karena kita berteman deket Main segala macem Si piston abis Sewanya Si Howling Wolf abis Sewa ruko nya Terus karena kita sama-sama punya Apa ya Nyambung lah Bisa dibilang Punya interest yang sama juga Terus gue mikir berempat Kalau misalkan kita nyewa Satu tempat Terus kita sharing Kayaknya mungkin lebih murah nih jatohnya Jadi sebenernya waktu itu begitu Awalnya Akhirnya kita nyari-nyari tempat Sambil mikir-mikir Akhirnya keidean Wah Kayaknya yang lu jual gue suka Yang gue jual lu suka Kenapa gak kita sekalian gabung aja Gitu kan Jadi si piston gak ada Holy Wolf gak ada Jadi kita merger aja deh Jadi kayak brand baru Pada saat itu kita ada Tato juga dulu di dalam Namanya Goodwill Tato Itu si Acha Street Anser Sama si Ambon Oke Mereka mau ikutan juga Di project ini Akhirnya jadilah si lolos Toko sama Tato Di atasnya Gitu kan Nah jadi Dulu memang pengennya Nyari tempat bareng Akhirnya jadi Ya merger Gitu kan Jalan bertahun-tahun Kita jadi mulai punya Unit-unit usaha yang lain lah Gitu Jadi dari mulai Toko Tato Terus ada bengkel Ada label rekaman Lolos Records Terus ada sekepal aspal juga Gue bikin event-event motor Gitu kan Narkoba Pelacuran Sama terakhir lolos bergerbar Gitu Cepet banget tuh pelacuran loh Yang kita yang normal-normal aja lah Iya Narkobanya Pelacurannya lu kok Oh Gitu kan Gitu kan Jadi setelah Fast forward dari 2011 Si lolos 2011 Fast forward ke 2017 Berarti Baru ada Ini the newest edition lah Lolos bergerbar Gitu Ini ceritanya gimana nih? Tunggu-tunggu tuh Kalau si bengkel itu tahun berapa? Kita ngupas detail Oh oke Bengkel gue lupa persisnya tahun berapa Tapi yang jelas memang sebelum lolos bergerbar Mungkin kalau gue bisa tebak-tebak gue agak lupa soalnya 2015 kali ya Dua tahun sebelum ini Dua tahun sebelum ini kurang lebih Dua tahun sebelum ini kurang lebih Gitu Dan yang menarik pun Itu semuanya di satu culture tuh ko Jadi masih gabung kan di metal Masih ke clothing Udah gitu ke tato juga Iya Terus ke bengkel Bener Riko kan motor banget tuh anaknya Iya Jarang tuh disini Belum ada malah disini ko ya Brand yang bisa melakukan apa yang mereka lakukan Udah ada belum Kalau yang sepaket semuanya sama persis sih gue rasa mungkin belum Nah Tapi apa mungkin mereka apa ya Mungkin terlalu berhati-hati kah Atau mungkin masalah Ya memang gak semuanya mereka suka Maksudnya dalam arti ada yang suka Makanan ada yang suka fashion misalkan Tapi gak suka motor bisa aja gitu kan Tapi kalau yang sepaket sama sih mungkin gue rasa Belum sih kali ya Belum Yang pertama nih ko Nungkil Kalau ide yang untuk yang makanan ini Kenapa burger? Oh kenapa burger ya? Kan bisa aja pecelele Atau Bisa Rawontengkleng gitu Cuman kayaknya kurang cocok aja kalau rawontengkleng Kan pasti ini ada taktiknya nih Kenapa pilih burger Iya Apakah mungkin emang Secara general ini masuk ke semua Kelas dan pasaran dan umur Oke Kalau dulunya sih gue Gue sama anak-anak emang suka makan Suka nongkrong, suka nyari tempat-tempat makan segala macem Kita emang suka Apa ya Eh Coba-coba makanan lah Kayak wisata kuliner lah mungkin Iya Atau apa gitu kan Semua orang tuh seperti itu Dan kita lagi mikir waktu itu Ini orang-orang banyak nongkrong-nongkrong di lolos Tapi gak jelas nih Dalam arti gak ada tempat nongkrongannya Gak ada jajanannya Gak ada jajanannya Gitu kan Tapi mereka nongolnya terus hampir tiap hari Gue dulu berpikir sama temen-temen di lolos At least kita bikinin fasilitas buat nampung mereka lah Jadi mereka nongkrongnya juga agak lebih ada faydahnya dan kita ada salesnya Gitu kan Jadi kita mikir Gimana kalau misalkan kita bikin restoran aja gitu Sebetulnya restoran yang si lolos tempatin sekarang tempatnya itu udah kita sewa setahun sebelum lolos bergerbar buka Jadi si lolos toko kalau lo tau di Kemang Lolos toko kan paling ujung Sebelah sini tuh dulu ada kayak semacam coffee shop gitu lah Cabut kita sewa Nah dulu mikirnya begini Setiap kali si lolos ada event Atau ada acara kumpul-kumpul barbeque lah sale lah Atau ngumpul-kumpul apalah segala macem tuh sales naik Tapi kalau misalkan kita bikin acara terus Capek satu Kedua ada biaya promosi Jadi maksudnya jadi ya agak Ini untung tapi biayanya segini Ini ya gue mikirnya adalah sama temen-temen Gimana kalau kita sewa ini Buat jadi kayak public space gitu yang bisa gue sewa-sewain Bisa perhari, bisa perbulan Mungkin buat pop-up store Atau mungkin buat kayak seminar kecil Atau press con Atau apalah gitu Nah kita sewa deh tuh Dengan tujuan supaya orang nyewa itu dan bikin acara Kalau ada acara disitu kita kecipratan Oke Kagak jalan Tapi udah gue sewa Udah gue sewa Udah gue sewa terus gue sewain lagi ke orang Tapi bisa perhari, perminggu kan Bisa perbulan Ternyata yang sewa disitu gak terlalu banyak Salah satunya ada maternal Waktu itu bikin pop-up store Dua bulan gak salah deh gitu ya Itu udah paling lama deh Jadi sebenernya kurang laku Oke Ketika kurang laku Sial kayaknya sih Asli gitu kan Oke jadi kalau gitu kita gak sewa Tempat-tempat kayak kawinan gitu Mungkin gak bakal nih ke depannya Nah karena itu gak jalan Dan kita punya visi itu Karena orang sering nongrong Yaudah ini dijadiin restoran aja Dan yang lain setuju Oke Waktu itu gue sama partner gue Roni Dari Jepang Kita ke acara si Moon Ice Hot Rod Custom Show Kita mampir ke toko Moon Ice nya tuh Di Honmoku ada di Yokohama Gue pikir wah Dia punya toko baju Dia ada bengkel di belakangnya Terus dia ada restoran kecil Gue pikir nih restoran kayaknya Size nya gak terlalu jauh dari Tempat yang kita punya di Kemang yang sekarang kosong nih Iya Dan mereka kan community base juga Iya Mereka udah punya followers Dan udah punya brand name dan lain-lain Gue pikir Kayaknya kita bisa deh jadi kayak mereka gitu loh Iya Apa ya kira-kira kalau misalkan mau dijadiin Kayak gini Sekalian aja American food juga Kenapa Pertama secara image American food Nyambung sama lolos yang sekarang lah Kedua cara masak segala macem Menurut gue gak terlalu ribet gitu Gak seperti rawon dan lain-lain tadi gitu kan Nah itu kenapa alesannya kita milih Akhirnya burger dan ya American food lah gitu Yaudah dari situ Gue sama si Aryan mulai coba cari-cari kira-kira siapa nih partner yang bisa Masak develop menu dan lain-lain Karena gue sama Aryan gak punya base masak Walaupun gue sendiri punya pengalaman di bidang kuliner sebelumnya Cuman gue bukan gue yang masak juga gitu Oke Gue lagi latihan sama Aryan mau ke studio Nah lewat depan restoran temen gue Si Mehdi Ownernya Penny Jakarta Iya Gue mikir wah dia udah punya restoran Dan kalo gue jelasin konsep ini pasti dia ngerti Karena sebelum si Mehdi Gue punya ada dua calon Dua kandidat nih Ada dua kandidat nih sebenernya sebelum si Mehdi Tapi dua-duanya kalo gue telpon Bro lu mau bikin restoran gak gini-gini-gini Oh gitu konsepnya kayak gimana Ya pokoknya heavy metal gitu lah Jadi kita masang musik metal Poster-posternya metal Apa segala macem Wah jalan gak tuh ya gitu Jadi kayak ada sanksi gitu kan Terus gue pikir kayaknya kalo Mehdi ngerti nih Pas kita telpon Matt gue mau bikin restoran gini-gini-gini Konsepnya metal Oke siap langsung Langsung Jadi gitu Jadi kita barengan sama Mehdi Perlu waktu berapa lama tuh dari lo ngobrol sama Mehdi sampe GOM Cepet banget deh Gak nyampe setahun tuh Cepet banget gak nyampe gak nyampe setahun Itungan bulan lah Maksudnya kalo gue ngobrol sama Mehdi untuk dia akhirnya Oke ayo gue kerjain bareng sama lo deh Gue bantuin gitu tuh Seminggu kali Ini berarti Mehdi nih? Iya maksudnya menu developmentnya kita bareng Jadi maksudnya kayak food tasting Kira-kira asik nih kalo ditambah brisket Asik nih kalo misalkan ini pake pickle ini Pake ini itu apa segala macem Bareng tapi yang bikin itu jadi menu Yang racik lah istilahnya Mehdi Dan menu-menunya juga nama-nama itu ya band metal gitu gitu Sebutin satu coba Metallica Ada Oh menu nya Itu underground banget Yang lebih mainstream dong Karena kalo dari kita pikirnya tuh Ini kan restoran pertama yang konsepnya metal Cuman Di Indonesia ya Di Indonesia Tapi gitu kita juga pikir ini bakalan rame gak ya Terus bakal diterima gak ya Terus waktu itu pas kita kunjungin Ada ibu-ibu ya kalo ada papa-papa Ada anak-anak Semua umur lah Iya semua umur Itu ngebuka mata kita juga sih Mungkin dengan makanan Niche kita bisa lebih kebuka lagi Dan bisa memperkenalkan brand lawless Melewat burger Iya 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 Sekarang ada kok misalkan weekend gitu Misal weekdays ada misalkan cewek-cewek pake seragam targi misalnya gitu Sedangkan kalo misalkan weekend lebih ke keluarga gitu Yang misalkan lo naik mobil van gitu Keluar sama suster sama bayi sama neneknya segala macem Semua diajak tuh juga ada gitu Nah disaat itu gue langsung Wah ternyata yang tadinya gue mau cater anak-anak kaos-kaos hitam Udah mulai Udah mulai Luas nih jangkauannya Luas banget gitu kan Dari situ gue mikir oh gila berarti makanan gak ada genrenya nih Iya Walaupun lo kemas dengan heavy metal segala macem Ternyata bisa dinikmatin sama semua orang gitu Terserah lo mau suka sama heavy metal apa enggak gitu Asal udah suka makanannya Dengerin metal juga gak apa-apa tuh kok Iya walaupun sebenernya ada sih yang komplain Misalkan kayak lagunya gak bisa diganti nih mas gitu kan Ya kagak bisa lah Gini Atau misalkan volumenya bisa dikecilin apa enggak nih gitu Maksudnya kalo Kalo permintaan-permintaan seperti itu ya Of course kita gak bisa akomodir sih Walaupun kalo misalkan lo mau ngasih masukan buat makanan Atau rasa atau apa service segala macem Itu pastilah kita dengerin lah gitu kan untuk improve gitu Kalo passion untuk ke otomotifnya Ke bengkelnya sendiri itu Barengan pas seringai Atau munculnya pas udah jalan Si loles Iya bengkel loles Bengkel loles Enggak passionnya aja untuk motor Kalo gue pribadi berarti ini ya Kalo gue pribadi sih Gue sebenernya emang udah suka motor dari lumayan lama Cuman gue gak pernah dibeliin sama nyokap gue Iya Dari sebelum nge-ban Dari sebelum nge-ban Jaman SMP SMA Temen-temen gue udah punya motor Gue gak dibeliin Berarti passion di otomotif dulu Baru ke-ban Ah kalo gue bilang passion sih Mungkin dulu belum jadi passion kali ya Maksudnya lebih ke interest kali ya Kayak gue suka motor Gue pengen punya motor Tapi gue gak punya-punya motor gitu kan Gue baru akhirnya nabung-nabung kerja apa segala macem Akhirnya gue beli motor sendiri Jadi pas gue bawa pulang Nyokap gue astahfirullah Buah motor lagi Ntar kalo jatoh gimana Ntar mati segala gitu kan Apa yang motor pertama lu? BMW R55 Gerr Eh sorry R25 Tahun 55 Oke Gitu Beda sama kita ya Kita yang pertama bit Nah bit aja kagak dibeliin gue Masa gue udah nabung belinya ya bit Bener-bener Ya kan Masalahnya harga motor BMW itu Jaman dulu sama sekarang beda Lebih mahal sekarang Jauh Dulu gue beli Tahun 2005 atau 2006 gue lupa Gue beli itu motor Orangnya buka 25 juta Gitu kan Nah Kalo Dulu gue inget-inget Dia itu pelaut Pengen Settle di Jakarta Duitnya masih kurang untuk bikin pager di rumahnya Dia jual motor buat bikin pager Ya udah gue nawar senak jidat doang orang BU ya gak? Cepat aja lagi Akhirnya gue nawar 15 juta Ketemu di tengah kesimpulannya gue beli itu motor 17 juta Surat baru repaint dan lain-lain 17 juta Sekarang juga 17 juta motor kan Ya biasa lah motor 17 juta ya kan Motor si BMW itu Sekarang kalo dijual 150 juta Masih punya? Kagak udah gak punya Oh udah lu jual? Dulu gue beli 17 Gue jual 35 Gue udah mikir wah gue untung gila nih 100% Sekarang 150 Bangke Sekarang udah banyak motornya pasti kok Sempet-sempet banyak gue Tapi sekarang udah tinggal 2 Udah tinggal 2 Baling banyak berapa koleksinya dulu? Gue sempet punya 6 dulu Buset Sekarang tinggal 3 Sekarang tinggal 3 3 Yang satu gak dipakai sama sekali buat pajangan toko doang Biasanya RI1 yang berkohar tuh kok Kalo udah lebih dari 2 tuh Kenapa emang? Si Bini kan yang boleh Oh iya RI1 Saya RI2 ya Pak Iya Saya RI2 nya Kita RI2 Kita RI2 Kita RI2 Ada tuh Jadi versi dia di rumah Ada tuh Gia Hotanya diminum dulu Nah gue mau ngebahas si Image Lowless juga nih Kalo dari luar tuh Ya disering ngobrol sama kompar juga sih Ini Lowless Tim Lowless ini salah satu yang punya Attitude sih Kayak Gue gak bisa tuh kolep sama sembarangan Terus Activity kalian juga Selalu Beda dari yang lain Bener gak sih Sam? Kalo ada persepsi kayak Loles mili-mili tuh Ya dia sebenernya Kalahnya disini sih Tapi Tapi Jangan terlalu mental-mental juga lah Ada yang kayak gitu soalnya Temen-temen gue Itu menurut lu sendiri Gimana tuh? Kalo misalkan dibilang lolos mili-mili Ya iya Ya iya lho Maksudnya lu gak mungkin lah Sebagai pemilik brand Misalkan ada yang mau collab sama lu Yang terlepas dia gede kecil Atau segala macem ya Tapi kalo lu gak suka sama brandnya Entah karena hal-hal apapun Ya mungkin lu gak mau Ya iya 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 Karena iya Masa brand gue disandingkan sama ini Gak cocok menurut lu Ya bener 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 Mungkin dia bagus Tapi gak cocok Bisa kan? Apalagi nyelek Gak cocok lagi gitu kan Nah gitu Maksud gue Milih gue bilang harus Maksudnya lu kan harus Menjaga kualitas Atau image Brand tersendiri Gitu kan Dan ya collab itu Salah satu Untuk lu bisa naikin Atau turunin Ya iya iya Kalo lu nya kurang jeli Atau kurang tepat lah Milihnya gitu kan Jadi kalo gue pikir Emang kita picky sih Oke oke Soalnya gini Ada satu cerita Dari Singapore juga Jadi kalian tuh Sempet Udah di depan mata Mau jadi brand ambasador Sebuah produk Oke Itu gak jadi Perkara lu gak suka Motornya Bener gak? Iya 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 Itu penting sih Kalo buat gue sih Gak cocok tipe motornya Tipe motornya Maksud gue sih Tangan lolos Gue kadang memposisikan gue Gue kalo di posisi itu Mungkin gue ambil sih Tapi di sisi lain gue respect Maksudnya Ya itu sikap Gitu Iya bener-bener Itu bener sih Coba ceritain Coba ceritain Maksudnya gak perlu sebut brandnya Iya 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 Waktu itu sebetulnya bukan si Lalo sih Itu seringai Oh seringai nya Seringai Jadi waktu itu ada satu brand Mau kita jadi Bintang iklannya lah gitu Oke Gue lupa waktu itu dealnya ambasador Atau bukan Tapi ya lo kalo udah jadi bintang iklan Satu produk ya Mungkin produk kompetitor yang lainnya Jadi udah gak mau kali ya Jadi in a way Kayak agak semi ambasador kali Iya 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 Semuanya udah oke Perduitan segala macem udah beres Jadwal-jadwal produksi Shooting segala macem juga udah oke Udah koordinasi Begitu terima storyboard Eh ada yang ganjol Motornya Iya Tipe motornya Iya Jadi itu kan ceritanya Modifikasi motor lah gitu kan Nah Si modifikasi motor ini Sebagai lolos yang punya garage Jadinya ngerasa Walaupun ini sebenernya mungkin lebay Atau mikir terlalu jauh Terserah lah ya gitu Kalo orang mikirnya begitu gitu Tapi Gue sama temen-temen waktu itu mikirnya kayak Kalo lo punya garage Tapi selera lo gini lo approve Kayak jadi ada kredibilitasnya nih Betul betul Yang dipertaruhkan Menurut kami gitu waktu itu Iya Jadi akhirnya kita gak ambil Jobnya Karena si kliennya gak mau ngalah Oke Dia maunya itu Motornya Iya Ya kita maunya bukan itu Gitu Gak harus motor gue juga Motor yang lain aja Tapi gue approve dulu dong Gitu Jadi akhirnya kita gak ambil Padahal waktu itu lumayan juga Maksudnya nilainya juga gak kecil lah Bisa dibilang gitu kan Ya udah gak jadi gue Ambil Begitu udah syuting Pake band lain Oh jadi itu dia Band lain tapi Iklannya jadi Motornya jadi Begitu udah syuting Ternyata motornya cuman Sudah gak ada Bangsat Kok gitu kok Kok gitu kok Kok bilang aja Ternyata motornya sekelibet doang Yang tiaw Yang tiaw Aduh Tapi karena emang corporate Harus digituin juga ya Karena mereka sering menginjak-nginjak Komunitas Ya bisa jadi ya Tapi Mereka yang punya duit sih ya Iya Pasti rata-rata 90% orang Kalo punya duitnya kan Ya pasti Dia yang ngontrol lah ya Gitu Ya gak apa-apa juga sih Cuman yang berarti udah gak ketemu aja Tapi emang iya sih Kalo dibilang bodoh Bodoh mungkin Tapi ya Prinsip kali ya Itu apa tuh namanya Nah ini di masa covid Loles kan belum bisa Dan ini Tapi ini Pas ini rilisnya udah bisa gak Kira-kira Ada gak sih Masalah transisi ini Loles burger nih Ngapain aja nih Sam Plannya untuk Beradaptasi di Social Distancy Iya Iya Ya pertama-tama covid-19 itu emang tai ya Emang anjing Emang anjing Iya Jadi emang ngaruhnya ke semua bidang Dan bener-bener Gila si impactnya gitu kan Iya Temen-temen Ada yang omsetnya Yang biasanya mungkin Belasan juta Puluhan juta Jadi cuman sejuta sehari Iya Ada yang bener-bener nol Asli Ada yang bener-bener gak bisa buka Sampai harus beneran tutup Permanen tempatnya segala macem Jadi kalo gue masih Istilah kata Waduh beruntung deh Merasa beruntung Merasa bersyukur deh Kalo misalkan si Loles ini Masih bisa jalan di masa seperti ini Iya Betul-betul Nah cuman Ada beberapa Strategi juga yang emang kemarin Kita coba jalanin gitu loh Jadi kita gak cuman diem Nunggu Orang dateng Orang makan Pesen dan lain-lain Tapi kita juga Mulai coba jemput bola Mulai lebih keliatan Mungkin Segala macem gitu kan Untuk ngakalin si situasi ini Yang dimana orang gak bisa keluar Gak bisa dainin dan lain-lain Misalnya kayak contoh Kemarin tuh kita ada program Namanya dropshipping Tapi tuh sebetulnya just tip Jadi ini bahasa kerana just tip aja gitu Maksudnya Si just tip itu kan Sebuah metode yang umumnya Misalkan lu lagi keluar negeri Keluar negeri nitip Nitip gitu kan Atau lu keluar negeri lu buka PO Lu fotoin barang-barangnya Ada di deket hotel lu mungkin Atau gimana Ini ada yang mau Kalo mau lu beliin Lu lebihin harganya Itu biasa gitu kan Nah gue lagi berpikir Si lolos nih lumayan Sering di just tipin sama orang Dalam arti misalnya gini Ada orang Surabaya Atau ada orang Semarang misalkan Dia open PO tuh Di Instagram misalkan Mention Jadi gue bisa lihat kan Gue waktu itu sempet beberapa kali Gue repos malah gue bantuin Oke Jadi Dia misalkan mau berangkat ke Surabaya Pulang ke kotanya Misalkan jam 3 sore Nah dia bilang Sehari sebelum Atau dua hari sebelum Hari dia pulang Jam 11 Dia mau mampir lolos dulu Flightnya dia Dia dibawa di pesawat nih ya Flightnya jam 1 misalkan Atau jam 3 gitu Iya Dia ngumpulin dulu tuh order dari orang Transfer dulu Dia beliin Dia naik pesawat Pergi ke Surabaya Dibagi-bagiin ke orang Sampai sana Terus gue pikir wah Pinter juga nih orang gitu kan Tapi gue bilang gak mungkin dong Gue ke Surabaya Kejauhan Just tipnya gimana Gue juga jarang kesana Menitip temen juga Ya kali gitu kan Oh iya Berarti mungkin just tip Gak bakalan bisa jalan nih Diloles gitu Sampai gue ngobrol sama salah satu temen gue Dia ada ide Untuk bikin just tip juga Di tempatnya dia Sharing sama gue Nih Kayaknya gue mau buka konsep just tip nih Oh iya gue paham just tip Tapi maksud just tipnya kayak gimana Dia menyadarkan gue Kalau Gak usah jauh-jauh ke Surabaya Semarang, Makassar dan lain-lain Cibubur, Bekasi, Tangsel, Gading Serpong Bogor Bogor tuh butuh di just tipin loh Iya betul Pikir-pikir iya juga ya Iya betul Soalnya mereka gojek terlalu jauh Keluar juga gak bisa Betul Akhirnya gue coba gitu kan Barengan sama temen gue Nih dia jalan juga Gue jalan juga gitu Eh ternyata Hacep juga nih lumayan Itu nolong penjualan tuh Berapa tempat tuh Kemarin Lima kalo gak salah ya Pokoknya Bekasi Cibubur, Gading Serpong, Depok, Bogor Lima Satu kota berapa Berapa Peace Seribu ada Seribu ada Seribu ada Gitu Lebih dari seribu juga ada Beda-beda ya Iya Gitu Tapi orang yang just tipnya Emang tinggal di kota itu Kita yang just tip Kita yang just tip Oh emang nganterin Jadi kita buka just tipnya Sistemnya gini Jadi just tipnya itu Emang dari kita Official Oke Jadi gue misalkan hari Sabtu minggu Gue buka pengumuman lah Gue umumin dulu Oke kita hari Rebo Mau just tip ke Depok Misalkan Atau ke Cibubur Cibubur misalnya gitu Sabtu minggu udah gue announce nih Gue mau ke Cibubur hari Rabu Senin Selasa Yang mau Lo place order lo transfer Lo bayar Senin Selasa Rabu jam 5 pagi Jam 6 pagi Itu anak-anak udah masak semua Masak Makanan jadi Jam 9 pagi Jam 10 pagi Kita jalan ke Cibubur Saat Naik mobil Jadi semua makanan masuk ke mobil Udah mateng Sampai di Cibubur Kita berhenti di satu tempat Misalkan ada temen punya coffee shop Meeting point disitu ya Meeting point disitu Nah orang-orang Cibubur Yang udah pada Free order Yang udah pada pesen Udah pada bayar Makanannya udah jadi mateng disitu Dia bisa datang sendiri ngambil Atau dia bisa kirim gosen Kurir Bener bener Gitu Kan kurir paling cuman berapa 10-15 ribu deket dari rumahnya dia kan Ya udah Itu Si kurir ngambil Orangnya sendiri ngambil Segala macem Ampe abis Selesai Satu titik Minggu depan beda lagi gitu Just tipnya jadi dari kita sendiri Tapi kalo ada satu tempat yang Constantly Pecah tuh Lo harus buka disitu Nah Jadi ini sebenernya Jadinya kayak ada Hikmahnya lagi nih Ada guna keduanya nih Itu riset Gitu kan Bener bener Dan gue pikir kayaknya Emang udah Saatnya juga nih mungkin Kalo misalkan kita mau buka Sesuatu yang sifatnya kayak Delivery based gitu ya Kayak sekarang kan udah ada Kayak restoran dari luar negeri Masuk kesini yang sebenernya Emang base nya dia cloud kitchen Gak ada outlet Gak ada orang dining segala macem Dia udah mulai buka Gue pikir kayaknya emang udah Saatnya kita mau Mulai ngelirik kesana nih Mumpung emang situasinya juga lagi kayak gini Jadi kayak kita dipaksa Iya Untuk Berkembang kesana Gitu Gitu Gokil juga tuh kok Bintar loh Kita harus ada nih Bi Kita 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 Emang lu dibintar loh Bidua Iya Maksudnya belum ada Iya Maksudnya kita bukan franchise Lu burger belengar mulu Ya gila Lu OG Flip burger Eh jangan lupa Di deket belengar ada Dwi Ma OG juga tuh Dwi Ma lukil Belakangan Pengunjung paling rese yang Padahal ini tempat tohles Sekali cuma dia Tolong dong Sebenernya rese Dalam arti Kalo misalkan kita Mau bisnis apa aja pasti adalah customer aneh-aneh Mau baju kayak mau apa segala macam Ada aja Banyak Atau dikitnya Sebenernya gak terlalu Penting sih Tapi kan maksudnya yang kita cari anehnya nih Jadi Ada waktu itu si customer pernah dateng Terus dia dateng pada saat Kita udah closing Dan dia jauh-jauh dari Bogor atau dari mana gitu Gue lupa Dia jauh-jauh kesitu Kita udah tutup Jadi dia udah gak bisa pesen Dia ngamuk Ya ngambek lah ya gak ngamuk lah ya gitu Dia complain lah Jam 11 nih posisi nih Misalnya begitu jam 11 Gue lupa jam berapa Dia jauh-jauh dari Bogor atau dari mana Kesitu dateng telat jam 11 Terus dia nulis di salah satu review Platform review makanan Dia ngasih bintang satu Terus dia Pert Gitu Dengan alesan Dia udah jauh-jauh dari Bogor Nyampe sana udah last order Terus dia gak bisa order Lah Emang udah tutup Maksudnya lu bisa telepon dulu kan Masih buka apa enggak Kalau udah enggak kan Lu bisa ke tempat lain Atau misalkan lu order dulu di depan Atau gimana Saya on the way nih Atau gimana lu transfer mbanking dulu Atau gimana Menurut gue disitu kayak Menurut gue ya gitu Dia yang aneh nih sebenernya Tapi masalahnya gue kena bintang satu yang akhirnya Ngaruh di review makanan juga kan Pasti Gitu Maksudnya kayak Customer kadang-kadang suka kurang objektif Gitu Kalau misalkan lu mau menilai makanan Terus misalnya kayak gue dapet cerita-cerita dari temen-temen lain Ketika mereka lagi struggling di saat covid seperti ini Dengan segala macem protokol dan restriction Limitation segala macem Kadang-kadang masih ada customer yang misalkan Makanannya lama nih datengnya Atau apa gitu-gitu Padahal mereka mau buka juga udah ngos-ngosan Ini restoran udah mau tutup nih Gitu Betul Jadi kayak gitu-gitu Ya sah-sah aja sih Namanya juga customer kan Dan pengalaman lu Nggak ada yang bisa merekayasa lah Ya cuman kadang-kadang kayak gitu-gitu Itu ngeberatin si restorannya juga sih Apalagi dimasak kayak gini kan Jadi itu Ini datengnya harus lebih cepet kali dari Bogor ya Iya Mungkin dia nggak ngeliat jamnya kali ya Lagi malam Aturannya siang tuh Gila juga Aturannya seolah-olah Kalau di mata kita itu jatuh kategori Gak pertanyaan gue Pas dia buka Justin di Bogor Beli nggak tuh Hahaha Betul nggak Nah akhirnya ke Bogor nih Mudah-mudahan belilah Mudah-mudahan kita nggak musluan lah Perkara begini doang Iya Nah Sam ini misalnya ada followers lu Ada fans ringa ya Fansnya lolos Bang lu tuh lifestyle lu rockstar segala macem Kuncinya abis sih bang Biar lu tetep bisa maintaining bisnis lu Wah maintain bisnis ya Karena bukan hal yang gampang Iya 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 Menurut gue Dan menurut gue uniknya gini Ini gue juga mensyukuri sih sama Bian Karena partner sama temen tuh lebih susah Betul Menurut gue Lebih enak tapi lebih susah Lebih enak tapi lebih susah Lebih enak tapi lebih susah Nah mungkin dari sisi lu Ada nggak kira-kira Kisih-kisih Iya iya Siapa tau temen-temen ada yang mau Bisnis atau apalah gitu kan Cuma attitude nya kayak kalian gitu Gak usahlah Gak usahlah ya bener 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 Biar kita nggak ada saingan Biar kita aja Gak usah Jangan anggap talkshow ini sebuah inspirasi Jangan Jangan Justru urungkan lah niat kalian itu Bener 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 Emang sebenernya kita mau kasih ketidak percaya diri Iya 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 Apa ya kalo Kalo yang temen dulu nih kali ya Kalo temen menurut gue bener sih Kata lu enak Tapi emang nggak gampang Iya Jadi kalo dilolos itu gimana caranya Kita supaya Coba untuk se-fair mungkin lah Iya Se-fair mungkin dan setransparan mungkin Maksudnya kalo misalkan emang lu ada undek-undek Yang lu nggak suka segala macem Kalo gue sih Lebih takut kehilangan temen Daripada kehilangan duit Kalo gue Iya iya Karena lu sama temen lu bisa Macem-macem Kalo duit ya lu kamein gue lah Iya 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 Bisa dibilang gitu kan Temen cuma satu orang ini doang Gue nggak bakal bisa dapet yang lain Betul Iya kan Jadi apapun yang gue lakukan di loles Kalo emang ada yang ganjel Ya gue omongin Kalo misalkan emang Sampai nggak ada jalan tengahnya Ya supaya kita nggak bubar Apa nih konsekuensi Atau kompensasinya Iya 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 Itu bener-bener harus diomongin sih Pokoknya Gimana caranya supaya lu Lu nggak berantem yang Yang jadi pecah gitu loh Iya Tapi berantem sering gak? Berantem sering 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 Debat lah Debat sering Diskusi Diskusi Tapi selalu Selama ini Kita selalu nemu Kayak yaudah solusinya gini Berarti Lu suka nggak suka Fairnya gini Ya udah Gitu kan Maksudnya menurut gue Yang namanya fairness Itu bisa ditimbang dengan Logis kok Sama semua orang Ya Jadi kalo misalkan Istilah kata Oke Lu nggak bisa Ngerjain nih Kalo gitu gue yang Ngerjain semua Oke Tapi bagian gue lebih banyak ya Misalnya gitu Wah Ya tapi fairnya gitu kan Ya udah lu nggak mau Terima Misalnya 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 Ya banyak lah hal-hal lain Maksudnya kalo misalkan Kita mau detailin kecil-kecil Kan pasti banyak Itu cuma contoh aja Iya sih Iya sih Terus apalagi tadi satu lagi ya Ya kalo mau Oh kalo Konsisten segala macem sih Salah satu kuncinya Menurut gue Kalo lu mau Jadi Sebuah brand Yang akhirnya bisa Apa namanya Awet dan lain-lain Mungkin pasti lu harus nemuin Unik lu dulu kali ya Maksudnya Apa sih diferensiasi lu Sama Brand lainnya Gitu Rasa lu lebih enak Oke Tapi kalo misalkan Orang nggak jadi pengen dateng ke tempat lu Gimana dia mau Mesen makanannya Dan ngerasain Rasa lu yang enak itu Misalkan Kadang-kadang gue suka ditanya Mendingan Lebih utama mana Rasa Atau Apa Kayak look gitu Iya Menurut gue Menurut gue Kayak ayam sama telur nih Kalo menurut gue Soalnya Supaya rasanya Supaya orang dateng Looknya harus menarik Iya Tapi begitu orang udah dateng Rasanya harus menarik Iya Ya harus bagus Harus enak gitu kan Kalo nggak mereka nggak akan balik lagi gitu Jadi anjing gimana ya Ya sama-sama penting Menurut gue nggak ada yang nomor satu Nggak ada yang nomor dua Menurut gue dua-duanya ini memang harus paket Iya Salah satunya itu gitu Terus Kayak dalam masa kayak gini Menurut gue Lu nggak usah Terlalu gengsi Untuk berubah Kalo menurut gue ya Kalo misalkan kita ngomongin Apa namanya F&B gitu Kuliner gitu misalkan Ada beberapa bisnis yang mungkin Tidak terlalu terpengaruh sama covid Tapi misalkan kita ngomongin Lolos Burger Bar Itu pasti terpengaruh Lu tadinya mau punya konsep kayak Wah gue mau bikin tempatnya gede Ada live musiknya Ada ruangan buat ini Buat itu segala macem Sekarang nggak bisa Dan lu jadinya nggak mau bikin Yang lain Kecuali Bentuk yang emang lu udah impikan selama ini gitu ya Menurut gue lu siap-siap Nggak jalan Iya Mau nggak mau lu mungkin Harus ngecilin Pegawai lu lebih sedikit Listrik lu lebih ini Sewa lu juga jadi lebih murah Tapi gimana caranya supaya Usaha lu Tetap laku Tetap keluar gitu Barang lu At least untuk sekarang lah Kalo nggak sih beres men Baru game over gitu Eh itu dia Game Ting Kay.